Assalamualaikum teman-teman, pecinta custom rom android dimanapun kalian berada. Apa kabarnya semua? Selamat berjumpa kembali di channel tentang android 123. Oke dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membagikan sedikit pengalaman tentang cara memasang custom rom J2 frame teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba memasang custom rom HDC ya teman-teman ya, di J2 frame. Oke, bagi kalian yang minat ingin mencicipi atau merasakan rom ini teman-teman ya, kalian bisa langsung download filenya di deskripsi saya ya, dan akan diarahkan ke website dan kalian download. Nah setelah kalian download, kalian simpan file rom tersebut di kartu memory atau sdhack ya teman-teman ya, dan setelah kalian menimpannya, kalian reboot ke recovery, pwrp ya teman-teman ya, recovery modif. Oke, selanjutnya setelah reboot ke pwrp kalian web data terlebih dahulu, seperti ini, dan kita pilih dalvik cc, cc system data teman-teman ya, dan sekarang kita sweep ke kanan teman-teman, setelah selesai kita klik bad, bad. Selanjutnya klik install, nah di bagian sini kita pilih memory kalian teman-teman ya, kalau misalkan kalian mau menyimpan filenya di sdcard, kalian pilih micro sdcard, internal storage, dan usb otg teman-teman. Nah disini kebetulan saya menyimpannya di usb otg, sebentar, ada masalah dengan usb otg saya teman-teman ya, sebentar. Oke sobat, usb otg saya sedang bermasalah, dan saya sudah menyimpannya di internal storage teman-teman ya, oke lanjut kita klik install, dan kita pilih rom yang sudah kita simpan di sdcard, maupun usb otg, atau internal storage ya teman-teman ya. Kita langsung saja klik dan sweep ke kanan tunnel. Kita lanjut, klik next. Next, 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 terus. Dan untuk fitur disini teman-teman ya, kalian bisa mencintangnya atau tidak. Nah, disini saya menyarankan kalian tidak usah mencintang teman-teman ya, untuk review atau untuk pertama kali install, kita klik next saja ya. Dan untuk roadnya teman-teman ya, disini ada road, ada supersuit, dan ada magis. Nah, saya menyarankan ke kalian semua yang baru saja menginstall custom rom ini, untuk pertama kalinya, kita klik no root ya teman-teman ya. Kita jangan root, dan kita klik next. 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 Oke, kita klik yes, next. Kita klik lagi next. Kita klik install. Dan tunggu. Sampai installnya selesai. Oke sobat, ketika sudah selesai, kita klik next. Oke, kita tunggu sampai ponsel ini reboot teman-teman ya. Oke, sobat sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil masuk ke warm screen ya. Kita tinggal setting saja. Layaknya ponsel baru teman-teman ya. Kita sudah berhasil. Oke. Untuk fiturnya teman-teman ya. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kalian bisa lihat sendiri atau tes ya teman-teman ya. Oke, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya teman-teman. Biar subscribe kalian itu mendukung channel kami untuk berkembang ya teman-teman ya. Biar saya lebih giat lagi update video-video terbaru atau yang lebih kemanfaat lagi buat teman-teman semua ya teman-teman ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.